Walau bertempur dengan sengit ya di medan perang, ternyata dua komandan perang ini saling mengagumi satu sama lain Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to cerita Di video cerita kali ini, aku akan kembali mengabulkan requestan kalian yang pada pengen aku untuk bahas Richard the Lionheart ya Lagi-lagi dari kerajaan Inggris So, buat kalian yang penasaran bagaimana cerita tentang Richard the Lionheart, make sure to keep on watching Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Channel aku tayang setiap sarasa, Kamis dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain Dan buat yang udah subscribe, mudah-mudahan rezekinya melimpah terus, amin Richard ke-satu dari Inggris, yang sering disebut Richard si hati singa atau Richard the Lionheart Lahir pada tanggal 8 September 1157 di Oxford, Inggris Sikap kasatria dan kehebatannya dalam Perang Salib ketiga membuatnya menjadi raja yang populer di masanya Dan juga pahlawan rakyat yang kisahnya selalu diceritakan selama beberapa generasi Nah lewat kisahnya nih dalam buku sejarah ataupun di film-film Richard the Lionheart dikenal sebagai Raja Eropa yang bisa menandingi Salahuddin selama Perang Salib Dan berani memberontak melawan ayahnya, Henry II di masa mudanya By the way buat teman-teman ya, belum nonton video cerita tentang Henry II yaitu ayahnya Richard the Lionheart Please nonton videonya, aku taruh linknya di description box ya Richard ke-satu lahir di tempat yang dikenal sebagai Rumah Raja Sebuah istana yang dibangun oleh kakek buyutnya, Henry ke-satu, di luar gerbang utara kota Oxford Richard lahir sebagai putra ketiga dari Henry II dan Eleanor dari Aquitaine Walaupun Richard lahir di Inggris tapi dia gak terlalu pasti berbahasa Inggris ya Karena dia ini lebih sering menghabiskan waktunya di Perancis Pada usia 9 tahun, Richard dijodohkan dengan Putri Alais, Putri Raja Perancis Louis VII yang berusia sama dengannya Ayah Richard rupanya menipu Raja Louis VII yang lemah agar menyerahkan putrinya yang masih muda Dan dia juga berjanji kalau misalnya Richard sudah cukup umur maka dia akan menikahi Putri Alais Hal ini dilakukan ayah Richard yaitu Henry II untuk melanggengkan kekuasaan Inggris di tanah Perancis pada saat itu Pada usia 11 tahun, Richard dinobatkan sebagai Duke Aquitaine, wilayah milik ibunya Dan dinobatkan sebagai Adipati Poitiers pada tahun 1172 Richard ini memiliki kemampuan politik dan juga militer yang mumpuni ya ketika dia masih muda Dia mendapatkan ketenaran karena kehebatannya sebagai kasatria Dan dengan cepat belajar bagaimana mengendalikan masalah aristokrat di wilayah Poitou dan Gasconi By the way kalau misalnya ada salah dalam pronunciationnya yang dalam bahasa Perancis mohon maafkan ya teman-teman Tapi koreksi aja di kolom komentar Seperti semua anak-anaknya Henry II, Richard juga tidak berbakti kepada ayahnya Namun Richard memiliki pandangan ke depan dan merasa tanggung jawab atas rakyatnya Dia bergabung dengan saudaranya Henry de Young dan Geoffrey Dalam pemberontakan besar melawan ayahnya sebelum akhirnya Richard tunduk dan menerima pengampunan Ibunya Eleanor dipenjara karena dianggap telah menghasut putra-puteranya untuk memberontak kepada Henry II Richard diberi istana di Poitou dan setengah pendapatan dari Aquitaine Raja muda Henry atau Henry de Young diberi istana di daerah Normandia dan Geoffrey diberi setengah wilayah Brittany Richard yang belum sepenuhnya menyerah kembali memimpin pemberontakan di wilayah Aquitaine Sikap keras Richard dalam memimpin rupanya membuat geram rakyat Gaskins yang memberontak pada tahun 1183 Mereka meminta bantuan Raja muda Henry dan saudaranya Geoffrey dari Brittany Dalam upaya mengusir Richard dari wilayahnya Konflik ini sempat terhenti sebentar ketika Raja Henry de Young wafat Setelah kematian kakaknya Richard pun resmi ya menjadi putra tertua yang mewarisi Inggris Normandia dan Anzo Ayahnya yang dari awal gak niat ya memberikan kekuasaan kepada Richard Berharap dia menyerahkan Aquitaine kepada saudara bungsunya yaitu John But of course Richard tidak mau memberikan wilayah tempat dia dibesarkan Dia bahkan mengajukan banding kepada Raja Muda Perancis yaitu Philip II Pada November 1188 Richard bersekutu dengan Philip dengan menjanjikan semua tanah milik Inggris di Perancis Pada 4 Juli 1189 pasukannya bergabung dengan pasukan Philip dan mengalahkan Henry de Balance Mereka mengejar Henry dari Le Mans ke Saumur memaksa untuk mengakui Richard sebagai pewarisnya Dan membiarkannya mati dua hari setelahnya Nah gak seperti Philip II Richard ini hanya memiliki satu ambisi yaitu menjadi komandan perang salib Rupanya kemenangan Saladin atas Yerusalem pada tahun 1187 lah yang melecut semangatnya Dia ini tidak pernah memiliki rencana untuk masa depan kerajaan Inggris Namun dia belum sah menjadi raja sebelum memimpin kerajaan Angevin Oleh karena itu Richard memutuskan hubungan dengan Philip dan membuat pertahanan di sekitar wilayah Angevin Setelah menjual semua harta ayahnya dia pun mendapat armada dan pasukan yang tangguh Pada tahun 1190 Richard berangkat ke Yerusalem dengan melakukan perjalanan melalui Sicilia Richard sempat menetap di Sicilia dan menyelesaikan masalah kerajaan antar sepupunya Yaitu Raja Tancred dan saudarinya John Richard menuntut agar John diberi warisan sesuai dengan perintah mendiang suaminya Permintaan ini pun melahirkan konspirasi antara Philip dan Tancred di kemudian hari untuk mengkhianati Richard Penduduk Sicilia juga menolak ya tentara asing yang bermukim di wilayahnya Akhirnya Richard meninggalkan Messina atau Sicilia dan kembali berlayar menuju Acre Perang Salib merupakan salah satu konfrontasi paling epik sepanjang sejarah Perang ini tidak hanya ditujukan untuk memperebutkan kota suci Yerusalem Namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar Yaitu Islam dan juga Kristen Selama berlangsungnya Perang Salib banyak sekali kejadian mencengangkan Terutama soal persahabatan terselubung antara Richard ke-satu yang memimpin tentara Salib Dan Salahuddin al-Ayubi atau Saladin yang memimpin tentara Muslim Pertemuan pertama mereka terjadi saat pertempuran Arsuf pada tahun 1191 Pertempuran ini terjadi di luar Arsuf saat pasukan Salahuddin menyergap pasukan Richard Yang sedang pindah dari Akhir ke Java Awalnya pasukan Salahuddin lebih diunggulkan ya untuk menang Namun secara mengejutkan Richard berhasil membalikkan keadaan Dan berhasil merebut kembali Yerusalem dan pelabuhan Java Yang sudah lama dikuasai pasukan Muslim Walau bertempur dengan sengit ya di medan perang Ternyata dua komandan perang ini saling mengagumi satu sama lain Salahuddin sempat memberi kuda baru ketika kuda Richard ini kelelahan Bahkan Salahuddin sempat memberikan nasihat kepada Richard ketika dia ini menyamar Agar bisa masuk ke wilayahnya Sebaliknya Richard pun sempat menunda pertarungan ketika dia mengetahui bahwa pedangnya Salahuddin ini tumpul Dan juga Richard membunuh pemberontak yang ingin mengkhianati Salahuddin Buruknya cuaca, kurangnya pasukan, dan penyakit yang dideritanya Membuat Richard melayangkan gencatan senjata kepada Salahuddin Dan berlayar pulang ke Inggris Karena memiliki banyak musuh di benuanya sendiri Richard pun menyamar sebagai tentara perang salib Namun sayangnya dia berhasil tertangkap di Wina dan dipenjara di kastil Duke Dernstein Danube Setelahnya dia diserahkan kepada Kaisar Suci Romawi yaitu Henry VI Yang menahannya di berbagai istana kekaisaran Richard sendiri menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya Dan mengatakan Saya terlahir dari pangkat yang tidak mengenal atasan lain selain Tuhan Di bawah ancaman Philip II Richard akhirnya setuju Membayar tebusan sebesar 150 ribu Mark Dan penyerahan kerajaannya kepada Henry VI Dengan syarat bahwa dia menerimanya kembali Sebagai sebuah wilayah di bawah kekuasaannya Setelah tebusan tersebut dibayar Richard pun dibebaskan Setelah pembebasan bersyaratnya Richard kembali ke Inggris Dan dimahkotai untuk kedua kalinya Pada 17 April 1992 Karena khawatir kemerdekaan kerajaannya telah dikompromikan Sebulan kemudian dia pun pergi ke Normandia Lima tahun terakhirnya dihabiskan dalam perang melawan Philip II Diselingi dengan gencatan senjata sesekali Namun siapa sangka Keseleboran Richard lah yang membawanya Kepada kematian muda Di usianya ke 42 tahun Saat itu warga Limoges Menolak untuk menyerahkan setumpuk emas Yang digali oleh seorang petani Richard mengepung Castile Charles Dan sialnya dia terkena panah beracun Dari petani setempat Richard wafat pada tahun 1199 Dan badannya dimakamkan di gereja Von Traveld Tempat Henry II dan Ratu Eleanor juga dimakamkan Sedangkan hatinya dimakamkan di Catedral Rhone Pemakaman terpisah ini menjadi penghormatan kepada Richard Yang tetap bertempur sampai akhir hayatnya Menegaskan title si hati singa Yang telah dia dapatkan pasca pertempuran Escalon Selama perang salib ketiga Dia tidak menikah Dan tidak memiliki ahli waris hingga akhir hayatnya Hal ini disebabkan karena sebagian besar waktunya Dihabiskan di medan perang Kemudian adik bungsunya yaitu John Menggantikannya sebagai Raja Engelphine Pada akhirnya Richard ke satu si hati singa Akan selalu diingat sebagai seorang raja pemberani Yang memiliki jiwa kasatria Baik dalam medan pertempuran Maupun dalam kehidupan sehari-harinya Well that's all for today Itu dia cerita singkat mengenai Richard the Lionheart Semoga video ini bisa bermanfaat Bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada Tapi kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah Kurang tepat, kurang lengkap Boleh dikoreksi Atau kalian punya informasi tambahan Boleh juga di-sharing ke kita semua Biar kita bisa saling belajar Kalau kalian suka video ini Make sure to like, comment, share, and subscribe And turn on post notifications Supaya kalau aku upload video baru Kalian tidak ketinggalan Kalau misalnya kalian mau request cerita apa lagi Boleh di-comment di bawah Atau DM aku di Instagram At rita.normaliza Oh iya kalau misalnya kalian mau beli merchandise aku Yang edisi Ottoman juga boleh kunjungin Normaliza.merch Disana ada merchandise Huram Sultan Kosem Sultan Dan Mirimah Sultan Dan Sultan Sulemannya sudah sold out Jadi tinggal 3 itu Jadi make sure kalian grab it fast Sebelum kehabisan Thank you so much for watching you guys I love you all And I'll see you in my next video Bye guys Saya mengabulkan requestan kalian Yang pada pengen aku bahas Richard The Lion King Richard The Lion Heart Oh my god Richard The Lion King I love you all